Kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, warga di Mamasa, Sulawesi Barat, Sabtu siang menggelar ritual Mangaro sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal. Ritual ditandai dengan menggantung jasad di atas pohon atau dikenal dengan istilah DITOKE. Ritual Mangaro Sabtu siang berlangsung di desa Pasapa Mambu, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ribuan warga melangsungkan ritual dengan hikmat saat melihat jasad keluarga mereka dipindahkan ke tempat yang disebut liang. Ada 110 jasad baik yang baru beberapa tahun dimakamkan hingga lebih dari 100 tahun. Keluangan jasad baik yang masih berupa tengkorak hingga yang sudah menjadi tanah, terlebih dahulu dibungkus menggunakan sarung lalu disimpan di atas pohon atau yang dikenal dengan istilah DITOKE. Sesampainya di liang, warga membungkus kembali jasad keluarga mereka menggunakan kain baru. Ritual ini tidak digelar secara rutin setiap tahun tergantung kesepakatan seluruh keluarga. Jasad yang telah dipindahkan ke dalam liang tidak boleh dipindahkan lagi ke tempat lain. Sebuah patung raksasa ikonik rebahan di area Candi, Perambanan. Patung raksasa sepanjang 45 meter, ciptaan seniman Brian Donnelly ini akan dipamerkan mulai 19 hingga 13 Agustus 2023. Patung ikonik karya seniman Brian Donnelly alias Kaos hadir di Indonesia. Patung raksasa ini bisa dinikmati di kompleks Candi Perambanan di Yogyakarta. Patung ini hadir dalam rangkaian Kaos Holiday yang merupakan tur pameran keliling dunia Donnelly. Pengunjung kini sudah bisa melihat karakter Vinyl Figure berwarna pink sepanjang 45 meter dan setinggi 15 meter bernama Ekumplis hingga 31 Agustus 2023. Patung ini pertama kali dirilis pada tahun 2002 lalu.